Intro Ya Bapak, Ibu Kalau kita lihat tadi pesertanya kok cowok terus ya Pak ya Ini sebenarnya ada yang wanita Gimana kalau saya mohon izin Saya cari aja ya Pak ya Takutnya bisnisnya cowok lagi Kita langsung cari cowok ya Pak Betul saja Kita panggil peserta wanita kita Kiki Udah ganti nama ya Pak Oh ini dia nih Cek cek Becek Baru dipegang udah becek Ini mik-mik ya Allah Semalam saya ke rumah Dayan Assalamualaikum dong Wakil rakyat Jawab Pak Betul Nama saya Kiki Dan saya ini alumni Alexis Ya Allah Bapak senang banget Sering mampak ya Senang Pak Rahasia terjamin Saya guru honore Di sebuah sekolah swasta di Jakarta Cuma masalahnya Jadi guru honore itu gajinya kecil banget Sebulan saya cuma dapat 600 ribu Bayangin saya kuliah 4 tahun Bangga dapat gerai SPD Sarjana percaya diri Saya terlalu percaya diri dapat gaji gede Ternyata gajinya saya cuma 100 ribu Ini gaji saya kalah telah coy Sama kasih Indomaret Ih lulusan SMA Gajinya 4 juta Padahal kerjanya cuma ngapain Selamat datang di Indomaret Boleh uang kembaliannya didonasikan Untuk menambah gaji kami Gitu doang Saya ngajak dari pagi hingga petang Mencerdaskan anak bangsa Beban di pundak saya berat Di depan aja udah berat ini Beban hidup Masa beban hidup Ya Allah Pak Ya Allah Senang banget tuh Pak Ya Allah tau aja yang gede Betis Betis Maksudnya betis Ini gaji saya 600 ribu Kalau dibagi sebulan Sehari saya cuma dapat 20 ribu Saya ke sekolahan Aik ojek pulang pergi Udah abis 20 ribu Nah ini gaji saya Cuma buat tukang ojek Kalau tau gitu Beri tukang ojeknya aja Selalu ngajar sekolah saya Biar saya yang ojek Sedih banget Jadi guru ya Allah Saya pernah baca sebuah artikel Waktu itu Pak Taufik Wakil Ketua DPR Bilang Saya ironis dengan gaji guru Yang dibawa 1 juta Saya akan merenung Untuk mencari solusinya Ini sejak kapan Merenung dapat solusi Semakin lama Pak Taufik merenung Semakin banyak Guru jadi tukang ojek Ini saya juga Pantik DPR Masalah pemberantasan hoax Karena saya tahu tuh Pak Bambang Ketua DPR Pernah berjanji Akan memberantas hoax Apalagi Mentar lagi ini pemilu Semakin banyak tuh Hoax-hoax yang bermunculan Untuk menjatuhkan seseorang Misalnya ada berita bener gitu ya Cak Lontong Hampir terjumus narkoba Misalnya Kan itu misalnya Muncul nih hoax-hoaxnya tuh Astaga Cak Lontong lucu karena narkoba Dan disitu doang Ada lagi yang Yang beritain hoax gitu Terkuah Cak Lontong menghidupi keluarganya Dari hasil menjual narkoba Yang paling parah ada lagi Terbukti Cak Lontong transgender Karena narkoba Itu kan bahaya Bisa menjatuhkan harga Dan nama dari Cak Lontong Makanya saya sebagai Peluang-peluang guru di Indonesia Siap pekerja sama dengan DPR Untuk menjatuh hoax di Indonesia Tapi saya mau ngeluh lagi nih Pak Jangan wah-wah-wah aja Pak Ini jangan kejadian di guru Ini saya selalu disalahin Kalau ada pelaku murid yang buruk Kayak kemarin Anak murid saya ketangkap tawuran Orang punya dateng Marah-marah Bu guru Ini anaknya kau bisa ikut tawuran Dapat rantai motor dari mana Ya Allah Pak Mana saya tahu Tugas saya di sini cuma ngajar Bukan buka bengkel Lah kita borong-borong Menurut saya anak-anak pada tawuran Ini perut kau gak dikasih makan Di dalam juga pada tawuran Usus pegang celurin Lambung muterin gear Woi bung Lampung Lu jangan berapa bego dah Nasi mani nasi Woi santai dong sus Jangan soh jago Nung tam-tam 12 jari Gua kasih bisi cabai Usus buntuk lu Tolong dong DPR Ini semakin lama Kalian merenung nih Usus saya Malang dulu saya berantem Lu Ya Allah Ini gara-gara urusan perut Sekarang pekerjaan apa aja Saya ambil Kayak kemarin Saya habis syuting Acara mistis Karma Ih demi Allah Demi diin 1 juta Saya rela ikut acara setan Keserupa Keserupada Gua biarin Tau kan Ih pak Saya masuk gitu ya Saya disuruh bikin cerita mistis Karena saya gak punya Saya ngarang aja Nama saya Kiki Dan saya ini pernah disetubuhi oleh jin Guru mana disetubuhi oleh jin Saki susahnya dari duit di Jakarta Ya Allah Akhirnya sih di Trawang Sampramalnya Tau kan Prekosasi Itu ya Karena mukanya lancim banget Kayak logo Arsenal Kerjaannya gini belum deh Ngendus-ngendus mulu Udah kayak anji peracak Rambut saya diendus Sun slack Bukan pentin Ini gelang saya juga Sampai diendus-endus Saya mencium aura-aura mistis Mistis dari Hong Kong Orang ini gelang hadir dari Ciki Ciki Hong Kong Makanya itu pengen banget gitu Ngomong sama Reikosasi gitu Eh Reikosasi Lu kalau cuma pengen Ngendus-ngendus doang Lu harus jadi anji pelacak Mendingan lu jadi Scooby-Doo-Bee-Doo Scooby-Doo-Bee-Doo Terima kasih saya Kiki Kiki Yang berat sebelah mana Gak apa Saya kalau ngeliat Kiki Kayak ngeliat dispenser Yang akan tuh panas Yang akan tuh dingin Iya Kiki bantusnya bukan jadi stand up Penyenggi dangdut Slopnya nolong dia tingginya Kenapa gajinya dia Cuma 600 ribu Karena Ketua Yayasannya tau Kebutuhannya dia Gak sedikit Kalau postur tubuh seperti Kiki Mandi gak perlu di kamar mandi Yang penuh air dibak Cukup Di kompokan pecelele Udah cukup Kiki tuh Kompokan Kompat Itu juga masih kelelep Saya prihatin sama Kiki Dia bilang dicium Masih Roy Rambut dicium Lu gak kasih tau Yang mau utrasi yang mana Ini nih Kiki Tapi Persetanya memang Kiki Satu-satunya wanita Kita lanjut saja berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya